Megawati Soekarno Putri klaim jadi orang yang paling ingin disadap di Indonesia, jadi alasan dirinya ogah punya HP, ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri sebut tanya sama tukang-tukang sadap kalau tak percaya, hal itu diungkapkan Megawati pada acara persmian Sekretariat Baru DPP Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2024. Ya, Megawati mengaku tak memiliki handphone karena kerap kali disadap. Saya nggak punya HP lho, tahu nggak kenapa saya nggak punya HP? Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia, ucap Megawati dikutip dari kompas, kom Megawati tidak mengungkapkan pihak mana yang menyadap ponselnya, namun demikian dia mengaku bingung, mengapa ponselnya kerap kali disadap. Keren toh? Kayak James Bond. Nggak percaya? Tanya Sanada, sama tukang-tukang sadap, Terang Megawati, James Bond dimaksud adalah agen intelijen rahasia dengan nomor kode 007. Karakter fiksi dalam film-film Hollywood ini dalam setiap filmnya adalah superhero dan menjalankan aksinya menggunakan perangkat-perangkat canggih seperti penyadapan dan sebagainya, Megawati juga bercerita, dia kerap menghubungi langsung pihak yang menyadapnya ketika dia mulai kesal. Kalau saya sudah mulai jengkel, saya ambil telepon, halo, halo, sudah mulai sadapnya, ucap Megawati, namun, saat dihubungi Megawati, pihak yang menyadap handphone kerap kali tidak memberi jawaban. Masa sama ibu saja kalah, kalau sudah didengar tuh saya justru kasihan, tutur Megawati, James Bond dimaksud adalah agen intelijen rahasia dengan nomor kode 007. Karakter fiksi dalam film-film Hollywood ini dalam setiap filmnya adalah superhero dan menjalankan aksinya menggunakan perangkat-perangkat canggih seperti penyadapan dan sebagainya. Megawati juga bercerita, dia kerap menghubungi langsung pihak yang menyadapnya ketika dia mulai kesal. Kalau saya sudah mulai jengkel, saya ambil telepon, halo, halo, sudah mulai sadapnya, ucap Megawati, namun, saat dihubungi Megawati, pihak yang menyadap handphone kerap kali tidak memberi jawaban. Masa sama ibu saja kalah, kalau sudah didengar tuh saya justru kasihan, tutur Megawati.